dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan Angli Hukum Majelis Lembaga di Lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir di ruangan ini selamat berhenti untuk membahas berbagai masalah yang terkait dengan organisasi ada masalah-masalah yang terkait dengan bentuk kebangsaan termasuk yang akan datang juga yang satu masalah terlalu menjadi bahan wacana dan pertanyaan kepada kami jadi pengelolaan tambang sebagaimana tawaran pemerintah beraturan prokrimah nomor 25 tahun 2024 yang kalau kita simak baik di media, di sosial media, di ruang tunding itu terus selalu ada prokompon khusus tentang pantang, kami memang sebagaimana karakter kami namanya dia ketika ada tawaran resmi yang tentu ini punya political bill yang baik dari pemerintah tidak tidak serta mentah menerima tapi juga tidak serta mentah langsung melalui karena kami selalu punya prinsip menerima menolak dan melalui karena langkah apapun kalau pergerakan Muhammadiyah itu harus berdasar ilmu yang diadarkan oleh Islam yang telah tawaran berdasar ilmu yang jangan terkinda bersukat bukan karena ilmu harus berdasarkan ilmu juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang kita popularisasikan yang berbasis pada pandangan selama kemajuan serta juga melihat berbagai konteks kehidupan baik di tingkat lokal dan nasional maka memandang selama 2 bulan lebih itu memang mentaji masalah pengeluaran ada aspek-aspek yang ilegal pengeluaran tambang yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya bahkan ada juga selanjutnya yang kecil lompok yang kemarin kami kami terbiasa dengan situasi seperti itu demo mampu kritik seterah apapun kami sikapi kami hadapi secara modelan begitu juga ada pandangan pandangan yang pro pandangan pandangan konsultif dengan berbagai argument bahkan dengan data dan fakta yang hidup di lapangan tentang mirip positif dari pengelolaan pandangan dan itulah kehidupan persis juga bagaimana soal tambang kita dihadapkan pada realitas kehidupan politik ekonomi budaya setelah reformasi misalnya dulu kita bayangkan reformasi itu seperti surga begitu reformasi terjadi demokrasisasi terjadi tanpa masalah tapi ternyata juga demokratisasi yang begitu rupa itu pilihan pilpres wapres langsung pilkada langsung juga maka Muhammadiyah tidak surut dari menghadapi berbagai masalah ini kita menghadapinya secara kelebihan kita menghadapinya secara bersama maka kalau kami mengambil langkah mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau juga sebaliknya bukan karena tekanan sosial tekanan berbagai aspek semuanya kita ikut menjadi pertimbangan pertimbangan Kepi Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyentut mengelola kembangnya dan baik lewat plenum Kepi Muhammadiyah waktu akhirnya mayoritas sampai pada satu kesimpulan keputusan PP Muhammadiyah yang keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan pertimbangan dan langkah yang akan ditutupu bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan keseksamaan kecermatan yang kami lakukan menyusun membikin tim pengelolaan kembang yang diketuai oleh prop pengajian FNB sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidani bisnis dan ekonomi bukan sebagai Menko PNK jadi mohon nanti tulis keduanya Menko PNK nanti istana pindah kesini jadi apa hasilnya kami bersilakan Pak Sekum untuk membaca ini kami bersilakan terima kasih Pak Ida berkari kami berhati dan itulah alasan kenapa PP baru menyampaikan sekarang jadi bukan karena dibang soal tanah tetapi kita membahasnya dengan cara sesama dengan memberikan pemahaman sekaligus juga mendapatkan masukan dari berbagai musul dan masyarakat saya akan membahasakan Risalah Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta 27 dan 28 Juli 2024 di Universitas Asia Yogyakarta Konsolidasi Nasional Muhammadiyah diikuti oleh Bimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Lembaga BIO dan Organisasi Otonofi Pusat Bimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia dan Direktur Masjid Muhammadiyah Asia berlangsung di Universitas Asia Yogyakarta Konsolidasi yang membahas masalah-masalah strategis persyarikatan kehormatan dan kebangsaan dengan ini menyampaikan pernyataan dan komitmen sebagai ikut Satu Warga Persyarikatan Muhammadiyah mendahnya memahami dan mematuhi dengan baik serta melakukan sosialisasi secara luas tentang kalender istriah global tunggal yang telah ditakfitkan oleh Pusat Muhammadiyah sebagai manhaj yang berlanggaskan Al-Quran Asunah dan Istihan yang berkemajuan Dua Muhammadiyah perlu memperluas dan memperkuat dakwah dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan moralitas seperti juji online korupsi kekerasan ketahanan keluarga pengamburan kualitas generasi Z dan generasi Alfa sebagai tugas dan tanggung jawab kerumatan dan kebangsaan yang konstruktif disertai langkah memberi literasi dan solusi perlu diselamatkan anak-anak dari pengaruh judi dan disrupsi sosial yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat tiga pemerintah bersama-sama Muhammadiyah dan komponen bangsa lainnya perlu lebih progresif dalam usaha program dan kebijakan menegakkan keadilan sosial dengan mempersempit kesendangan sosial melalui kebijakan-kebijakan aktivatif yang memberi ruang dan memperluas peran masyarakat disertai kebijakan mengurangi atau menata kembali peran poligarki dalam kebagaian bidang kegembang transisi pemerintahan hasil pemiru 2024 rendahnya lebih terfokus pada penciptaan ekosistem kebangsaan yang kondusif disertai penguatan kehidupan demokrasi yang berkualitas meritokrasi good government dan persatuan nasional yang semakin kokoh diantara erit politik dan berbagai elemen bangsa lima pemilihan kepala daerah bulan November tahun 2024 rendahnya dipersiapkan secara lebih saksama dengan penyelenggaraan kontestasi demokrasi yang betul-betul dijauhkan dari segala bentuk kecurangan politik uang transaksi transaksi politik tercelang dan berbagai praktik yang bertentangan dengan hukum dan nilai akhlak mulia diharapkan masyarakat cerdas memilih agar para kepala daerah terpilih memiliki moralitas luhur integritas tinggi visioner dan membuktikan leadership yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan daerahnya diatas kepentingan diri kroni dan kelompok segini enam Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam konstitusi dan tata kelola yang profesional amanah penuh tanggung jawab seksama berorientasi pada kesejahteraan sosial menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi tujuh pendidikan Indonesia penting diproyeksikan sebagai pilar utama dan jalan strategis dalam merancang bangun masa depan bangsa yang berkarat terkuat berbasis iman takwa dan akhlak mulia memiliki nasionalisme berjiwa Pancasila serta menguasai saintek yang unggul agar secacar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju saya akan buka lapirannya dulu selamat 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 selamat